Oke teman-teman, cairan kristal efek yang di dalam ember saja bisa pecah, besar dan panjang-panjang seperti ini, apalagi yang kita aplikasikan pada medianya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajal Custom Pen. Oke, di kesempatan video kali ini, saya akan membahas lagi tentang cara pembuatan motif kristal efek, supaya hasilnya bisa besar dan juga panjang-panjang. Dan untuk motif kristal efeknya, kali ini kita cat warna pink candy tune ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang pertama, setelah medianya selesai dilakukan proses pengamplasan, sebelum dicat dasar atau cat epoksi, Medianya ini kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degraiser ataupun silikon remover, supaya medianya ini benar-benar bersih, tidak terkontaminasi, adanya debu yang tidak terlihat, bekas minyak, oli, ataupun zat kimia lainnya. Untuk cara aplikasi degraiser-nya ini sangat mudah, tinggal kita tuangkan pada kain yang bersih, kemudian diusapkan untuk membersihkan media yang akan kita cat. Setelah selesai pengaplikasian degraiser-nya ini, kemudian dikeringkan, setelah kering baru lanjut proses cat dasar atau cat epoksi. Dan untuk cat epoksinya, disini saya menggunakan cat epoksi PU2K Sufacer, produk dari Belkut. Untuk kelebihan cat epoksi ini cepat kering ya teman-teman, cat epoksi ini 30 menit sudah siap untuk diamplas. Oke, setelah cat epoksinya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Jika proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai kita semprotkan, hingga merata menyeluruh ke semua bidang, selanjutnya dikeringkan sampai cat epoksinya ini dipastikan benar-benar kering. Untuk memastikan cat epoksinya ini sudah kering atau belum, bisa dengan cara digores-gores ataupun ditekan-tekan menggunakan kuku. Jika sudah tidak berbekas, berarti cat epoksinya ini sudah kering, yang artinya sudah bisa dilakukan proses pengaplasan. Fungsi proses pengaplasan di tahap ini yaitu untuk menghaluskan kulit jeruk pada cat epoksinya, dan juga untuk menghaluskan jika terdapat bintik-bintik. Selain itu juga berfungsi supaya cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Setelah proses pengaplasannya ini sudah selesai, jangan lupa dicuci, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru lanjut untuk proses yang berikutnya. Setelah medianya ini sudah kering, kemudian untuk yang berikutnya, disini kita bersihkan lagi menggunakan degreaser ataupun silikon remover ya teman-teman. Jadi setiap tahapan itu harus dibersihkan menggunakan degreaser supaya medianya benar-benar bersih. Setelah selesai kita aplikasikan degreaser ataupun silikon removernya ini, kemudian dikeringkan. Kemudian untuk proses yang berikutnya, karena ini akan kita buat motif kristal efek, jadi disini akan kita semprot menggunakan cat warna silver terlebih dahulu. Oke, setelah selesai diaplikasikan cat silvernya ini, lanjut kita semprotkan pada medianya. Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, sudah cukup merata, menyeluruh ke semua bidang. Kemudian untuk yang berikutnya, tinggal kita keringkan sampai cat silvernya ini dipastikan benar-benar kering. Jika cat silvernya ini dipastikan sudah benar-benar kering, karena ini akan kita buat motif kristal efek. Jadi untuk cat silvernya ini, kita lakukan proses pengamplasan ya teman-teman, supaya permukaan cat silvernya ini benar-benar halus. Untuk amplas yang digunakan, disini menggunakan amplas yang halus ya teman-teman. Disini saya menggunakan amplas ukuran 2000. Dan untuk proses pengamplasan, ini jangan terlalu ditekan supaya warna silvernya tidak rusak. Untuk proses pengamplasannya cukup diusap-usap saja seperti ini. Ini tujuannya supaya motif kristal efeknya nanti hasilnya bisa besar dan juga panjang-panjang. Jadi, ini salah satu rahasianya supaya hasil motif kristal efeknya itu hasilnya bisa besar dan juga panjang-panjang. Kemudian untuk yang selanjutnya, tinggal kita buat motif kristal efeknya. Untuk membuat motif kristal efek ini, menggunakan cairan yang dibuat dari pupuk orea ya teman-teman. Pupuk orea putih ataupun yang merah juga bisa. Pupuk orea-nya dicampur menggunakan air kemudian dilarutkan. Setelah itu diberi sedikit sabun. Jika teman-teman masih bingung cara pembuatan cairannya ini, nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Jika cairan kristal efeknya ini sudah kita siapkan, kemudian lanjut kita aplikasikan pada medianya. Untuk cara aplikasinya, ini sangat mudah. Tinggal kita siramkan saja cairan kristal efeknya ini pada medianya. Saat pembuatan motif kristal efek seperti ini, harus di saat cuaca panas ya teman-teman. Dan, hindari di saat cuaca dingin, misalkan di pagi hari, sore, malam, ataupun di saat musim hujan. Karena kalau di saat musim dingin membuat motif kristal efek ini, nanti tidak bisa pecah ataupun tidak bisa terbentuk. Kenapa? Karena kristal efek itu akan pecah ataupun akan terbentuk jika cairan kristal efek ini bisa mengering. Karena kalau di saat musim dingin, cairan kristal efek ini tidak bisa mengering. Dan motif kristal efek itu akan pecah ataupun akan terbentuk dimulai dari cairan kristal efek yang sudah mengering. Nah, untuk itu, di sini akan kita bantu dengan cara dicucuk seperti ini. Ini tujuannya supaya cairan kristal efek yang kita cucuk ini mengering. Jadi, kristal efeknya itu akan berbentuk dimulai dari bekas cucuannya. Dan nanti untuk hasil pecahnya akan berbentuk seperti bintang. Setelah selesai, kita cucuk seperti ini di beberapa titik. Kemudian kita diamkan supaya cairan kristal efeknya ini pecah menyeluruh ke semua bidang. Setelah dipastikan kristal efeknya ini sudah pecah menyeluruh ke semua bidang. Jangan lupa dijemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Tapi jangan terlalu lama, kira-kira sekitar 1 menit sampai 2 menitan saja. Ini tujuannya supaya cairan kristal efeknya dipastikan benar-benar kering. Jika cairan kristal efeknya ini belum terlalu kering, masih lembab. Jika nanti dicat warna hitam, catnya tidak bisa merekat dengan maksimal. Yang artinya nanti saat dibersihkan ataupun dicuci, cat hitamnya bisa terpulpas. Oke, jika cairan kristal efeknya ini dipastikan benar-benar sudah kering, kemudian lanjut kita semprotkan cat warna hitamnya. Untuk proses pengecatan warna hitamnya ini cukup disemprotkan secara tipis-tipis saja, yang penting merata menyeluruh ke semua bidang. Jika proses pengecatannya terlalu tebal, resikonya nanti akan susah untuk dibersihkan. Jika cat hitamnya ini sudah selesai kita semprotkan tipis-tipis hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Yang selanjutnya kita keringkan ataupun kita diamkan terlebih dahulu, kira-kira sampai cat hitamnya ini kering sentuh ya teman-teman. Jika cat hitamnya ini kita pegang sudah tidak lengket, berarti sudah bisa kita bersihkan. Untuk membersihkannya, bisa menggunakan sepon atau menggunakan kain juga bisa. Dan diusahakan menggunakan sabun ya teman-teman, supaya cairan kristal efeknya benar-benar bersih dari medianya. Jika sebagian cat hitamnya ini ada yang sudah terlalu kering, sehingga susah untuk dibersihkan menggunakan sepon ataupun menggunakan kain seperti ini, bisa dibantu menggunakan amplas, menggunakan amplas yang ukurannya halus, dengan cara diusap-usapkan di bagian catnya yang sudah terlalu kering. Oke teman-teman, ini hasil motif kristal efeknya setelah selesai kita bersihkan. Dan yang ini, sisa-sisa cairan kristal efek yang ada di dalam ember. Ini saja bisa berbentuk ya teman-teman, bisa pecah besar dan panjang-panjang, apalagi yang kita aplikasikan pada media. Nah, buat teman-teman yang masih suka gagal saat membuat motif kristal efek, semoga dengan nonton video ini teman-teman bisa lebih paham dan bisa berhasil saat membuat motif kristal efek seperti ini. Kemudian, untuk proses yang berikutnya, di sini medianya akan kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degraiser ataupun silikon remover. Tujuannya supaya medianya ini benar-benar bersih dari kotoran debu ataupun bekas cairan kristal efeknya. Oke, jika sudah selesai kita bersihkan menggunakan degraiser. Kemudian, untuk proses yang berikutnya, jika teman-teman motif kristal efeknya ini pengen original ataupun polosan seperti ini, bisa langsung dilakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Tetapi, di sini akan kita buat warna ya teman-teman. Dan untuk cat yang digunakan, di sini menggunakan cat candy tune. Kenapa menggunakan cat candy tune? Karena cat candy tune itu sifatnya bening ataupun transparan. Jadi, saat catnya ini kita semprotkan di atas motif kristal efek, motif kristal efeknya tidak tertutup. Dan apakah menggunakan cat biasa tidak bisa? Tentu saja bisa, hanya saja untuk prosesnya sedikit berbeda. Untuk tutorialnya sudah ada, sudah pernah saya bahas. Nanti link videonya saya sediakan di deskripsi. Dan untuk warna candy yang saya gunakan di kesempatan kali ini, saya menggunakan warna pink candy tune ya teman-teman. Setelah selesai kita semprotkan warna pink candy tune-nya ini, kemudian yang selanjutnya dikeringkan sampai catnya ini dipastikan benar-benar kering. Kemudian untuk proses yang berikutnya, jika tidak ingin dibuat motif lagi, kemudian lanjut kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran, kali ini saya menggunakan clearcode AXT, clearcode MS410. Dengan perbandingan 4 banding 1, clearcode ini dibanderol sekitar 100 ribuan. Oke, lanjut untuk proses aplikasinya. Untuk rasio aplikasi clearcode ini yang tertulis pada kemasan, yaitu 412, clearcode 4, hardener 1, dan tinernya 2. Tetapi, nanti kita tidak memakai rasio yang tertulis di kemasan ya teman-teman. Nanti untuk tinernya kita kurangi, jadi untuk aplikasinya nanti kita buat 411, clearcode 4, hardener 1, dan tinernya 1. Dan untuk cara aplikasinya, seperti biasa, disini saya menggunakan gelas plastik yang sudah saya buat tanda seperti ini. Ini untuk mengukur jumlah clearcode yang kita butuhkan. Oke, yang pertama kita tuangkan clearcode-nya. Clearcode-nya ini kita tuangkan, dipaskan pada tanda ya teman-teman, seperti ini. Karena clearcode-nya ini perbandingannya 4 banding 1, jadi untuk clearcode-nya kita takar sampai 4 kali. Cara simpel dan sederhana ini selalu saya jelaskan, ini tujuannya supaya teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan, teman-teman bisa tahu dan paham apa itu arti dari rasio ataupun perbandingan 4 banding 1 ataupun 2 banding 1. Untuk contohnya, misalkan clearcode-nya perbandingannya 4, 1, 2, misalkan menakarnya menggunakan gelas, berarti clearcode-nya 4 gelas, hardener-nya 1 gelas, dan untuk tinernya 2 gelas. Dan misalkan menakarnya menggunakan ember, berarti clearcode-nya 4 ember, hardener-nya 1 ember, dan tinernya 2 ember. Kira-kiranya seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah clearcode-nya sudah kita takar 4, kemudian kita takar 1 hardener. Setelah clearcode-nya ini sudah selesai, kita aplikasikan dengan perbandingan 4 banding 1, clearcode 4, dan hardener-nya 1. Kemudian tinggal kita tambah pengencer ataupun tinner. Untuk tinner diusahakan menggunakan tinner PU ya teman-teman. Dan untuk penggunaan tinner, di sini saya kurangi ya teman-teman. Dan kalau standarnya menggunakan 2, di sini cuma saya pakai 1. Jadi perbandingannya saya buat 4-1-1. Oke, yang selanjutnya tinggal kita aduk, supaya ketiga bahan tersebut tercampur sampai merata. Setelah diaduk sampai merata, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Sebelum clearcode-nya ini kita semprotkan pada medianya, jangan lupa medianya ini kita bersihkan lagi menggunakan degraiser. Jadi setiap tahapan itu harus dibersihkan ya teman-teman, supaya medianya benar-benar bersih, tidak terkontaminasi, adanya debu, bekas oli, minyak, ataupun zat kimia lainnya. Yang dapat mengurangi hasil kualitas proses pengecatan kita. Dan untuk caranya masih sama, seperti yang di awal tadi, degraiser-nya ini kita tuangkan pada kain yang bersih, kemudian kita usap-usapkan pada medianya. Setelah selesai, kemudian kita keringkan, supaya cairan degraiser ataupun silikon remover-nya ini mengering. Setelah mengering, kemudian lanjut proses finishing ataupun proses pengaklirannya. Dan untuk proses finishing-nya, disini saya menggunakan sprekan F3, nozzle 1mm. Ini full modifant ya teman-teman, ini kemarin saya beli dari Doyengpen. Untuk hasilnya sangat lembut dan lebar. Jika teman-teman ingin memiliki sprekan seperti ini, silakan cek di tokonya, nanti link pembeliannya ataupun link tokonya saya sediakan di deskripsi. Dan untuk proses finishing ataupun proses pengaklirannya, kali ini akan saya semprotkan 1x aplikasi ataupun 1x proses pengakliran ya teman-teman. Karena cat yang kita gunakan, disini menggunakan cat candy, biasanya disemprotkan 1x proses pengakliran saja, hasilnya sudah mengkilap. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran, 1x aplikasi ataupun 1x proses pengakliran, menggunakan clear code AXT MS4110. Yang kita semprotkan menggunakan sprekan full modifan F3 nozzle 1 mili. Ini hasil clear code ketika masih keadaan basah ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan yang ini ketika clear code-nya sudah kita diamkan selama 1 hari 1 malam. Untuk hasilnya lumayan bagus ya teman-teman, clear code yang dibanderol seharga 100 ribuan, hasilnya bisa seperti ini. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya. Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajr Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you. Terima kasih.